Hi guys, hari ini aku mau sharing cara membuat jalan kote pastel dari Makassar Dan aku juga sharing gimana cara menggoreng jalan kote yang benar Yuk kita langsung ke dapurnya Dita Disini sudah aku siapin bahan untuk membuat kulit Ada 300 gram tepung kerigu, aku pakai yang lencana merah Setengah sendok makan margarin, boleh pakai merek apa aja Kemudian ada 1 sendok teh garam, tujuannya supaya kulitnya nggak terlalu hambar Dan kemudian ada 125 ml air hangat Untuk isiannya sudah aku siapin 4 buah wortel yang sudah aku kupas dan cuci bersih 5 buah kentang yang berukuran sedang yang sudah aku kupas dan cuci bersih Kemudian ada 2 batang daun bawang yang sudah aku iris tipis seperti ini Dan yang terakhir ada 6 siung bawang putih Step pertama aku mau buat dulu kulit dari jalan kote, tuangin garam Kemudian margarin setengah sendok makan, boleh 1 sendok makan Dan ini akan aku buat margarinnya atau mix ke dalam Sampai menjadi seperti pasir Setelah margarinnya tercampur rata ke dalam terigu Kemudian aku masukkan air hangatnya secara bertahap, jangan langsung ya Sambil diuleni secara perlahan Kemudian masukkan lagi Oke guys ini sudah selesai Gak usah terlalu kalis juga gak apa-apa Dan ini akan aku diemin kurang lebih 25 menitan Yaudah kita buat isinya aja dulu ya Untuk wortel dan kentangnya sudah aku potong dadu seperti ini Gak terlalu kecil juga gak terlalu besar Jadi sesuai dengan selera kamu, mau kecil atau besar gitu potongannya ya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Bye Bye